Intro Halo Sob, kembali lagi di channel Sobat Madirisa Indonesia Channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Ramadir Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madirisa Indonesia Selamat menyaksikan Halam Madir Chelsea gagal menandikan yang Real Madrid karena penyelesaian akhir yang buruk Manajer Chelsea, Thomas Tashel, tidak menyalahkan para penyerangnya Karena gagal memanfaatkan peluang menjadi gol dalam laga kontra Real Madrid Dalam laga ini, kedua tim bermain imbang 1-1 Chelsea bermain sangat agresif Dari sejumlah tembakan tempat sasaran, The Blues mencatatkan 5 kali percobaan Sedangkan Real Madrid hanya 1 kali yang berboh gol Terlepas dari statistik tersebut, Tashel menilai kegagalan tim yang mencetak lebih dari 1 gol bukan karena penyelesaian akhir yang buruk Kami bertahan bersama sebagai satu tim dan semua penyerang memainkan peran mereka Kami selalu bertahan sebagai satu blok dengan 11 pemain Jadi saya tidak merasa kami menyalahkan satu nama Tapi tentu saja, penyerang adalah orang pertama yang ingin mencetak gol dan menjadi penentu Mereka ingin melakukannya untuk diri mereka sendiri dan tim Ini adalah level tertinggi Terkadang, jika Anda memiliki waktu setengah jam sebaik yang kami miliki Dengan peluang dan peluang setengah, Anda menginginkan lebih banyak ketenangan dan ketepatan dalam mengambil keputusan Membuat dan menyelesaikannya sendiri Kata Tashel Lebih lanjut, Tashel menyebut bahwa timnya cukup dibuat kelalahan di Markas Real Madrid Karena hanya memiliki waktu 2 hari kosong sejak laga terakhir mereka akhir pekan kemarin Kami menderita secara fisik karena kami hanya memiliki 2 hari jeda Anda tidak bisa melakukan pergantian pemain 5 kali di Premier League Jadi itu cukup menuntut secara fisik Hari ini Anda bisa merasakannya di akhir pertandingan Kata Tashel Chelsea imbang Real Madrid Thomas Tashel Harusnya kami bisa cetak 1 gol lagi Manager Chelsea Thomas Tashel merasa kurang puas dengan hasil imbang 1-1 Yang diraih timnya kalau menyambangi Markas Real Madrid Tashel pun menyesal tidak bisa meraih kemenangan Kami memulai pertandingan dengan sangat baik Dengan banyak keberanian dan kualitas Kami pantas memenangkan babak pertama Kami memiliki peluang Sayangnya mereka mencetak gol dari bola mati dan mereka tidak memiliki apa-apa lagi Kami tidak mengizinkan peluang apapun Kata Tashel Lebih lanjut, Tashel menilai bahwa dari sekian banyak peluang yang didapatkannya Harusnya tim asuhannya itu bisa mencetak 1 gol lagi Itu adalah skor mengecewakan pada babak pertama Kami harus tetap tenang dan tidak kehilangan kepercayaan diri Babak kedua sangat taktis Anda bisa merasakan bahwa kami sedikit lelah Kami hanya memiliki beberapa hari untuk pulih dari pertandingan yang sulit Kami harus menerima skor 1-1 Gol itu memang pantas dan kami seharusnya mencetak setidaknya 1 gol lagi Tutup Tashel Lagi-lagi gagal tutaskan peluang emas jadi gol, Timo Warner marah besar Striker Chelsea, Timo Warner marah besar karena gagal memanfaatkan peluang emas jadi gol dalam partai konta Real Madrid Hal tersebut diungkapkan oleh Thomas Tashel Menghadapi Real Madrid, Warner sejatinya bisa membuat tim unggul lebih cepat ketika ia mendapatkan peluang emas pada menit ke-10 Sayangnya tembakan jarak dekatnya masih bisa dimentahkan tibaut Courtois Musim ini Warner beberapa kali dikritik karena gagal memanfaatkan peluang emas menjadi gol Meski demikian, Tashel mencoba untuk larut dalam penyesalan atas hal tersebut Dia melewatkan satu peluang emas di West Ham United Dan sekarang dia melewatkan satu peluang emas lainnya di sini Itu tidak membantu Tetapi juga tidak membantu untuk menangis atau menyesalinya sepanjang waktu Memang seperti itu adanya Kata Tashel Terlepas dari kegagalan Warner memanfaatkan peluang emas Tashel menegaskan bahwa ia bakal selalu memberi kepercayaan penuh kepada kompatriotnya asal Jerman tersebut Ada jutaan orang yang memiliki hal-hal yang lebih sulit untuk dihadapi daripada peluang yang anda lewatkan Jadi ini adalah hal baik tentang olahraga Tidak ada yang peduli besok Hari ini kami sedih, kami marah saat ini Ini normal Dia marah, dia mungkin kecewa Besok dia mendapat ngelebur dan keesokan harinya dia harus mengangkat bagunya Dia orang profesional, orang top, dia bekerja keras Dia ada di posisi dan sejak saat itu kita melaju Kami tidak akan pernah berhenti mendorong Kami tidak akan pernah berhenti percaya Dan saya memiliki perasaan bahwa semua orang menerima situasi seperti ini Dan sebagai striker itu mudah Anda mencetak gol pada pertandingan berikutnya Anda tidak akan membicarakannya Tutup Tashel 90 menit lawan Chelsea, Madrid cuma bikin satu shoot on target Real Madrid cukup beruntung bisa bermain imbang satu-satu dengan Chelsea dalam duel leg pertama semifinal Ligue Champions Los Blancos bisa saja kalah karena bermain di bawah standar Bermain di kandang, Real Madrid justru kebobolan terlebih dahulu lewat aksi gemilang Christian Pulisic di menit ke-14 Pertahanan Los Blancos dikacaukan serang balik Chelsea Untungnya masih ada Karim Benzema yang bisa mencetak satu gol balasan di menit ke-29 Setelahnya laga terkunci dan tempo permainan terus merosot Nah, khas bagi Madrid, gol Benzema itu sekaligus jadi satu-satunya shoot on target mereka dalam 90 menit bertanding Ini jadi bukti bahwa permainan squad Zidane masih jauh di bawah standarnya di laga ini Dari 9 kali percobaan, hanya satu yang tepat sasaran Madrid tidak banyak mengancam Chelsea yang bertahan dengan sangat rapat di laga ini Meski hanya satu gol, setidaknya gol itu sekaligus jadi catatan Istimo bagi Benzema Striker Francis ini mencatatkan namanya dalam buku rekor Liga Champions Ini adalah gol ke-71 Benzema di Liga Champions Dia menyamai Torhenrol Gonzalez di peringkat 4 daftar topscore sepanjang masa UCL Benzema hanya kalah dari Robert Lewandowski, Lionel Messi, dan Cristiano Ronaldo Namun mengingat pentingnya gol-gol Benzema, bisa saja dia segera menyalip Lewandowski Kata Rafael Varane soal tumpunya Real Madrid saat menjamu Chelsea Real Madrid dianggap mematik hasil bagus dengan bermain seri di Stadion Alfredo Di Sepano tersebut Saya pikir Real Madrid akan senang dengan hasil tersebut, karena Chelsea menjadi tim yang permainannya lebih bagus Tutur mantan pemain saib Real Madrid, Steph McManaman Selain gol Benzema, Real Madrid tidak berhasil mencatatkan tembakan tepat sasaran lain sepanjang 90 menit bermain Rosblancos pun hanya mencatatkan angka expected goal sebesar 0,76 berbanding 1,70 dari Chelsea Seusah laga, back Rafael Varane pun menjelaskan apa yang ia dan rekan-rekannya lalui sepanjang laga Saya pikir kita melihat dua laga berbeda antara babak pertama dan babak kedua Mereka memulai laga dengan intensitas hebat Mereka merekan kami, keluar dari tekanan dengan baik, serta bermain sangat vertikal Namun kami bermain lebih bagus setelah turun minum Varane pun menjelaskan alasan timnya tampil kurang menggigit kontra Chelsea Kami tidak berhasil menemukan operan yang bisa memecat tekanan lawan dalam bermain vertikal Mereka juga terus mengganggu kami dengan terus menekan Kata Varane Sangbek pemenang piala dunia 2018 bersama timnas Perancis itu pun mengatakan Apa yang harus Los Blancos lakukan pada laga kedua nanti di Stamper Bridge Kami harus belajar untuk bermain lebih bagus sejak awal laga pada laga kedua Aspek fisik akan sangat penting tetapi juga sisi mental Kami harus bisa keluar menyerang pada laga nanti Tutup Varane Ini perasaan Eden Hazard setelah Real Madrid ditahan imbang ex-teamnya Chelsea di Liga Champions Untuk kali pertama sejak henggang ke Real Madrid Eden Hazard bertemu ex-team yang membesarkan namanya Chelsea Eden Hazard sendiri tidak bermain sebagai starter Dia baru masuk pada menit ke-66 menggantikan Vinicius Junior Lantas bagaimana perasaan pemain asal laga itu bersuai Chelsea? Saya senang bisa bermain lagi setelah lama cedera Selalu menyenangkan bermain melawan teman Sekarang saya adalah pemain Real Madrid Jadi saya hanya ingin menang Kata Eden Hazard Mengenai hasil imbang 1-1 Eden Hazard bertekad membawa Real Madrid menaklukkan Chelsea di Stamper Bridge Lapangan yang sudah sangat ia kenal Bisa lebih baik, bisa lebih buruk Kami pergi ke Stamper Bridge untuk mencari kemenangan Kata Hazard Terlepas komentar Eden Hazard Manager Chelsea Thomas Taschel percaya timnya seharusnya keluar sebagai pemenang pada laga pertama Semi Final League Champions Taschel pemyakini Chelsea tampil sangat baik melawan Real Madrid Utamanya pada babak pertama Dia bahkan menyebut timnya seharusnya mengakhiri babak pertama dengan kemenangan Kami memulai pertandingan dengan sangat baik Dengan banyak kebaranian dan kualitas Kami pantas memenangkan babak pertama Kata Taschel Imbang lawan Chelsea, Zidane akui Real Madrid telat panas Pelatih Real Madrid Zidane memberikan komentar terkait hasil kurang maksimal Yang diri timnya saat menjamu Chelsea pada lag pertama Semi Final League Champions Kusai pertandingan, Zidane menilai timnya telat panas di laga kali ini Hal itu yang membuat rembari kerepotan saat menghadapi gempuran selangan Chelsea di babak pertama Terutama di menit-menit awal Meski demikian, Zidane menganggap hasil ini tidaklah buruk bagi timnya Mengingat lawan yang mereka hadapi kali ini adalah Chelsea Yang tengah tampil menjanjikan sejak ditangani pelatih baru mereka Thomas Taschel Kami jauh lebih baik di 45 menit kedua Kami jauh lebih terorganisir Mereka memulai dengan kuat dan cepat Tapi saya pikir itu hasil yang adil Kami ingin menekan satu lawan satu Tetapi ketika Anda tidak melakukannya dengan baik, segalanya menjadi sulit Begitu kami mencetak gol, kami bermain lebih baik dan lebih terkontrol Permainan kami lebih hidup Kami akan pergi ke lag kedua dengan ide untuk menang Secara umum, kami senang dengan hasil ini Kami tahu mereka bagus di lini tengah lawan Bahkan mereka adalah tim yang kompetitif dan mereka tidak kebobolan banyak Mereka berada di semifinal karena satu alasan Kata Zidane Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!